Ya pemirsa UPTD Samsa Tanja Barat raup 2,2 miliar rupiah selama pencanangan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahap 2. Jumlah ini cukup menunjukkan tren yang cukup baik dari antusias masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraannya. Pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tahap 2 telah berlangsung sejak 12 Agustus hingga 30 November lalu. Dari data UPTD Samsa Tanja Barat setidaknya dari hasil pemutihan pajak kendaraan bermotor tahap 2 ini mencapai 2 miliar 219 juta 346 ribu 700 rupiah. Angka tersebut meliputi roda 2 837 juta 877 ribu rupiah atau 3.104 kendaraan dan roda 4 1 miliar 381 juta 469 ribu 700 rupiah atau 472 kendaraan. Kepala UPTD Samsa Tanja Barat saat dijumpai di ruang kerjanya tak menampik capaian pendapatan dari hasil pemutihan PKB tahap 2 ini. Sebab hingga terakhir 30 November lalu capaian pemutihan PKB cukup membanggakan. Ia menuturkan capaian yang didapat tersebut tidaklah mudah. Sebab pihak Samsa terus melakukan jemput bola baik dengan cara memberi suat himbawan kepada camat maupun desa. Untuk pemutihan pajak kendaraan bermotor tahap 2 di Samsa Kabupaten Tanja Barat mulai dari 12 Agustus 2021 sampai 30 November 2021. Kami bisa menerima pendapatan sebesar 2,2 miliar. Jadi yang terlilih dari roda 2 dan roda 4. Roda 2 nya itu untuk jumlah WP nya 3.104 WP dengan total uangnya 837 juta lebih. Kemudian untuk roda 4 nya itu ada sekitar 472 WP dengan uang yang kita dapatkan sebesar 1,3 miliar. Jadi itulah totalnya kurang lebih 2,2 miliar. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Tanja Barat. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Tanja Barat yang memberikan support. Selain itu, Teddy menambahkan capaian sasaran pembayaran pajak di UPTD Samsa Tanja Barat juga didukung oleh pemerintah daerah. Sebab tunggakan pajak kendaraan dinas milik Pemda telah mulai dibayarkan dengan lunas. Maka dengan demikian, Teddy optimis target yang diberikan pemerintah Provinsi Jambi dalam satu tahun dapat tercapai yakni target diberikan mencapai 14.863.295.104,70 rupiah. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.